Di era teknologi seperti sekarang ini, permainan tradisional perlahan sudah mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh gadget. Permainan tradisional Indonesia sangat beragam dan asik untuk dimainkan oleh anak-anak, misalnya bermain kelereng, sunda manda, dan permainan lainnya. Seperti anak-anak di desa peneket kecamatan Ambal yang bermain permainan tradisional bersama teman-teman setelah sekolah daring. Menurut Putra, salah satu anak yang sedang bermain kelereng, dirinya mengaku senang saat bermain permainan tradisional, karena bisa berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Banyak makna dan pesan moral yang terkandung di dalam permainan tradisional. Selain itu, permainan tradisional bisa mempererat ke akraban dan melatih komunikasi dengan teman sebayanya. Walaupun bermain permainan tradisional, mereka tetap menggunakan handphone atau gadget hanya untuk keperluan daring dan penggunaannya diawasi oleh orang tua. Dari Ambal, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Dari Ambal, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.